Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak hadirin pemuda-pemuda sebangsa setanah air dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke dari dalam Indonesia hingga luar Indonesia saya kira aparat keamanan sudah waktunya mengejar provokator tidak hanya di lapangan tetapi juga mengejar provokator di media sosial video-video provokator, video-video hoax yang menyebar di media sosial, di IG, Youtube Twitter, Facebook, WA kenapa? karena sebetulnya biang kerusuhan yang terjadi kemarin-kemarin itu karena ada video-video hoax yang memang sengaja disebar secara masif seperti video yang kita lihat barusan mereka dengan sederhana membuat sebuah video dalam tempo yang singkat dalam durasi yang singkat dalam pembahasan yang singkat padat, jelas sehingga mudah dimengerti oleh kaum buruh pada khususnya oleh masyarakat pada umumnya padahal isinya itu hoax saya kadang terheran-heran kenapa menko minpo kok mendiamkan semua ini terjadi video-video hoax beredar dengan sangat masif di medsos video-video provokatif beredar di medsos tapi sudah lah yang sudah, sudah lah sekarang saya minta bin komimpo bin kepolisian mulai mengejar video-video provokatif akun-akun provokatif demi menyelamatkan Indonesia dari kehancuran kehancuran politik kehancuran ekonomi perkara covid mungkin sudah selesai ya ternyata perkiraan Gus A'a lebih hebat daripada dokter Tirta apa gue bilang bro masyarakat bawah itu udah masa bodoh dengan yang namanya virus corona karena obatnya sampai sekarang belum diketemukan kalau rapid test sama test swab itu cuma menentukan negatif dan positif yang ujung-ujungnya nanti kalau positif di karantina dan ujung-ujungnya negara lagi-lagi mengeluarkan duit jadi ujungnya itu ya buang-buang duit lah permasalahan covid ini buang-buang duit dan kini terbukti covid itu tidak ada covid itu propaganda ada covid mungkin sangat berbahaya bagi orang-orang yang memang sudah bermasalah dengan kesehatannya bagi orang-orang yang tidak punya masalah dan kesehatan covid itu adalah bukan masalah yang serius santai-santai aja terbukti di demo kemarin tidak ada satupun yang mati kelopak-kelopak ibu bapak ada yang memulak mudi sebangsa setanah air saya banyak sekali menemukan video-video provokatif yang tentu saja menyurut emosi amarah para buruh untuk bertindak putar perusahaan saya ada gerakan penyegelan kantor kantor PDIP Nasdem PAN, PPP, PKB Golkar, Gerindra saya kira ini buru-buru ini kelewatan kami ini bukan takut cuma kasihan kasihan kalau kita lawan salah tidak dilawan, salah yaudah inallah mahasabani Allah berserta orang-orang yang sabar kalau para buruh ini dalam menyalakan aspirasinya terus-menerus bikin terus-menerus bikin kerusaka bikin kekacauan ya mau tidak mau kalian akan berurusan dengan hukum kan sudah dikatakan oleh ketua KSPI bahwa akan menempuh jalur hukum terutama menggugat GMK itu jalur yang terbaik itu cara yang terbaik itu cara yang paling bijak seharusnya menghentikan demo sekarang juga karena masalah sudah selesai tidak perlu menuntut presiden mengeluarkan perpu tidak perlu menuntut DPR membatalkan karena proses pembahasan undang-undang Omnibus Law ini cukup panjang melalui tahapan-tahapan yang cukup rumit yang cukup sulit yang cukup ketat ya kita hargai kinerja pemerintah kita hargai kinerja DPR kalian para buruh percayakan saja kepada KSPI untuk melakukan sebuah langkah cerdas menolak Omnibus Law melalui jalur mahkamah konstitusi kalau dikabulkan Alhamdulillah saya sebagai rakyat ikut menyambut gembira kalau tidak dikabulkan misalkan kalah jangan bertinak radika kita ikuti aturan hukum nanti ke depan rakyat pun akan bantu agar kesejahteraan buruh ini bisa meningkat ada salah-salah saya sendiri yang akan turun tangan ini kan drop salinan Omnibus Lawnya juga belum ada belum dicetak kok sudah pada ribut barang yang diributkannya saja belum ada kok kalian kenapa ribut kita belum lihat barangnya gimana mau mengkoreksi barangnya tidak ada gimana kita mau mengevaluasi barangnya belum dicetak tunggulah barang tersebut ada mungkin setiap saat akan ada Omnibus Law secara online kita belajar di sama-sama yang salah kita tegur pemerintah yang memberatan buruh membahayakan kesejahteraan buruh ya kita akan bantu sama-sama zaman sekarang udah gak ngelahlah demo di lapangan apalagi sepemur rusak cukup kita lewat medsor saja nyampe kok nyampe-nyampe nanti saya bantu saya ini orangnya netral-netral saja pemerintah salah saya kritik oposi salah saya kritik santai-santai saja lah jadi karena begini mas bro kalau keluarga kita ribut terus aja logikanya ini kalau keluarga kita ribut terus maka tidak akan ada kemajuan dari keluarga tersebut tidak akan ada perkembangan dari keluarga tersebut yang ada malah hanya kehancuran yang berujung perpecahan jadi janganlah menyaruhkan aspirasi dengan keributan sudah gak jaman dengan pembakaran penyegelan udah gak lucu salurkan aspirasi melalui media sosial apalagi sekarang banyak orang-orang youtuber bisa nitip ke sana insya Allah sampai dengan subscriber yang banyak sudah dipastikan aspirasi akan tembus kepada yang dituju bila khawatir walaikum warahmatullahi wabarakatuh